ke rumah sakit Bayangkara kepolisian daerah Sulawesi Tengah pada selasa sore. Jenasa keduanya langsung dimasukkan ke dalam ruang pemulasaran jenasa. Keduanya tewas setelah terlibat kontak senjata dengan aparat satuan tugas operasi Trinombala 2016 di pegunungan Talabosa pada selasa pagi. Satu orang yang tertembak tersebut berkulit putih, berambut panjang dan membawa tiga buah ransel dan lima buah karung saat tertembak menggunakan baju loreng dan celana panjang hitam. Sementara yang lainnya berkulit somatan, berambut dan berjenggot panjang serta ada tai lalat di wajahnya. Pada kaki salah satu orang tersebut terdapat granat silinder. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Sulawesi Tengah dan Imbes Amabes Polri memproses identifikasi dan tes DNA untuk...